Halo sampai jumpa kembali dengan Taniho 100 kali ini kita akan membahas tentang fungisida tandem ya guys yang berguna untuk semua jenis jamur yang menyerang tanaman padi kita namun sebelum bicara lebih lanjut silahkan klik like subscribe dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya ya di depan saya ini ada tanaman padi yang menggunakan jenis jamur ya fungisida yang mengatasi jenis jamur semua jenis jamur yang diantaranya adalah bless kemudian hawar pelepah gorsong palsu dan percak daun sepit dan percak daun lebar ini menggunakan fungisida tandem ya guys kenapa bisa demikian ya di dalam tandem itu terdapat dua bahan atid yang pertama adalah asoksistrobin sebesar 200 gram per liter yang berguna untuk mengatasi khusus jamur bless dan jamur bercak daun lebar dan gosong palsu ya guys jadi asoksistrobin disini sangat sangat efektif terbukti efektif untuk menanggulangi untuk mengatasi mencegah dan mengobati penyakit bless ini guys jadi teman-teman tidak usah pusing ya cukup menggunakan tandem saja maka ketiga jenis jamur ini dapat teratasi kemudian yang kedua tandem kenapa bisa mengobati hawar pelepah karena disini tandem memiliki kandungan bahan aktif divokonasol 125 gram per liter ya guys yang berguna untuk mengatasi jamur hawar pelepah atau keresek atau daun kering ya daun kering pada daun bendera tanaman padi kita kemudian bercak daun sempit yang mengakibatkan daunnya itu pada sobek ya guys itu dapat kita atasi dengan hanya mengatakan bungi sida tandem ya jadi bungi sida ini memang harganya sangat murah tapi kasiatnya begitu luar biasa mungkin teman-teman itu kadang ada yang membeli sendiri-sendiri ya ada jamur bles beli sendiri yang bahan aktifnya itu asosistrobin atau trisiklasol kemudian yang hawar pelepah beli sendiri yang bungi sida yang bahan aktifnya di kokonasol kan seperti itu tapi dengan menggunakan tandem ini semuanya sudah teratasi ya guys namun bagaimana cara menggunakannya tandem disini bagus sekali diaplikasikan pada saat padi berumur 40 hari ya guys 40 hari sampai dengan 70 hari lah ya itu bagus sekali jadi untuk antisipasi karena mengantisipasi itu ya mencegah itu lebih baik daripada mengobati pericetnya memang seperti itu jadi usahakan padi kita itu tetap sehat jangan terlanjur sudah kena maka kita mau mengobati karena kalau sudah terlanjur kena biasanya itu akan sangat sulit untuk diobati ya kadang hanya mencegah yang lain supaya tidak tertular daripada jamur itu ya jamur bles atau jamur hawar pelepah jamur becak daun sempit, becak daun lebar, kosong pasu jadi lebih baik adalah mencegah jadi umur 40 hari itu usahakan sudah lakukan penyepraan dengan tandem ya berapa mili biasanya saya menggunakan itu satu tutup tandem itu guys per 16 liter air dalam satu tanki jadi saya menggunakan itu dan penyepraan itu bagusnya pada saat siang hari sebenarnya ya guys atau sore hari ya atau pagi hari ketika embun sudah mulai habis ya maka dia akan dapat merekat secara maksimal ke dalam daun tanaman padi kita sehingga tanaman padi kita itu tumbuh sehat jadi ketika sudah sehat maka dia akan subur dan menghasilkan hasil yang melipat ya demikian video daripada saya semoga bermanfaat jangan lupa klik like subscribe share komen agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya thank you sampai jumpa lagi selamat menikmati